Kuih ulang tahun dengan tema Barbie, nah ini teknik menggunakan topper, dan kuenya ukuran 18 cm Ini cake ukuran 18 cm ya, ini saya buat 2 layar Mengapa saya buat 2 layar, agar cake nya itu sendiri terlihat lebih tinggi Nah seperti ini, jadi ini telur 3 saya buat 2 layar, jadi 2 loyang ya Saat mengukusnya, jadi setelah dingin kita tumpuk, nah seperti ini Jadi cake nya terlihat lebih tinggi, meskipun hanya menggunakan telur 3 Jadi base cake nya ini ukuran 18 cm ya Nah untuk tatakan alasnya ini menggunakan ukuran 25 cm Nanti kotaknya pun itu ukuran 25 cm Nah untuk pertama kita cover, kita olesi buttercream tipis-tipis saja ya Ini fungsinya untuk menutupi remahan cake Nah setelah itu kita cover ulang yang kedua kalinya Ini menggunakan buttercream warna ya Kebetulan pelanggan minta warna pink seperti ini Karena ini temanya Barbie Karena Barbie itu identik dengan warna pink Nah setelah itu kita ratakan lagi menggunakan pisau dekor Untuk mempercepat ya, pisau dekor kita celupkan ke air panas Lalu lap dengan tisu Nah jadi cara meng-covernya itu lebih cepat Kalau kita celupkan ke air panas, lap dengan tisu seperti ini ya Jadi tidak makan waktu Hasilnya juga lebih mulus dan lebih cepat Seperti itu ya teman-teman dan bunda Nah seperti ini Ini untuk membuat gerigi Ini menggunakan punggung dari pisau dekor ya Nah seperti ini Mungkin bunda dan teman-teman sudah paham ya Sudah tahu cara membuat gerigi Nah untuk hiasannya Ini menggunakan sepuit yang jarang sekali saya pakai Ini sepuit bintang Ini harganya 3 ribuan waktu itu Sudah lama ya saya beli Karena ini sepuit lokal, sepuit murah ya Jarang pun saya pakai Ini warna pink yang lebih tajam lagi Untuk bercantik Dan kita buat ini sepuit nomor 22 Nah seperti ini Hanya ditekan-tekan warna putih Nah seperti ini Jadi dekorannya simple Nah untuk di bagian bawah ini Saya buat warna putih Tidak menggunakan sepuit ya Hanya plastik segitiga digunting ujungnya lebih kecil Nah ini bunga mawarnya Menggunakan sepuit mawar yang ukuran sedang ya Yang bentuknya agak melengkung Nah seperti ini Jadi kelopaknya lebih mekar seperti itu ya Tetap identik dengan warna pink ya Karena pelanggan mempak Memang suka dengan warna pink katanya Nah ini hanya satu kuntum saja Setelah itu kita buat daunan Ini daun ini warna hijau muda ya Paduan warna hijau dan saya beri warna kuning sedikit Setelah itu kita pasang topper di atasnya seperti ini Ini toppernya saya buat sendiri Menggunakan kertas foto ukuran 10R Nah ini hasilnya Oke bunda dan teman-teman Semoga menginspirasi